BISIK DOA WAKTU PAGI Sialam saudaraku, saat ini mari kita nikmati bergetuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri buku Renungan Harian, Bapak kita peduli. Selamat menikmati. Jodul Renungan kita hari ini ialah persiapan untuk apa yang ada di depan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kiranya tuntunan kuasa roh kurusmu menjadi bagian kami, karena saat ini kami siap untuk merenung-renungkan kebenaran firmanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Shefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku, pelanggaran hampir mencapai batasnya. Kebingungan mengisi dunia dan kengerian besar akan segera terjadi kepada manusia. Kesudahannya sudah dekat. Umat Allah harus bersiap-siap untuk apa yang akan menimpa dunia sebagai suatu kejutan yang hebat. Masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya segera akan menimpa kita dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang tidak kita miliki sekarang dan yang terlalu enggan dicapai oleh banyak orang. Yang sering terjadi adalah kenyataan tidak separa yang ditakutkan. Namun, tidak demikian halnya dengan krisis yang ada di hadapan kita ini. Penyampaian paling baik sekalipun tidak dapat menggambarkan dasyatnya siksaan itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Yeshiel 14 ayat 20 Konflik besar terakhir antara kebenaran dan kesalahan adalah merupakan pergumulan terakhir dari pertikaian jangka panjang mengenai hukum Allah. Di dalam pertikaian inilah kita sedang berada. Peperangan antara hukum manusia dan ajaran-ajaran Allah. Antara agama Alkitab dan agama yang dibuat-buat dan tradisi. Kita harus mempelajari tanda-tanda besar yang menendai zaman di mana kita hidup. Sekarang kita harus berdoa dengan amat bersungguh-sungguh agar kita bisa dipersiapkan untuk pergumulan hari besar persiapan Allah. Mereka yang menempatkan diri di bawah kendali Allah untuk dituntun dan dipimpinnya akan mengerti urutan peristiwa yang ditentukannya. Diilhami oleh rohunya yang telah menyerahkan hidupnya bagi dunia. Mereka tidak lagi berdiam diri dalam kelemahan. Fokus pada apa yang tidak bisa mereka lakukan. Setelah mengenakan persenjataan surgawi, mereka akan maju ke dalam peperangan, bersedia bekerja dan berani demi Allah, menyadari bahwa kemahkuasaannya akan memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk kebenaran yang dipaparkan di hadapan kami. Karena itu Tuhan, kami boleh bersedia untuk menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang sudah mengingatkan kami. Untuk kami akan tetap waspada menghadapi hari-hari di hadapan kami. Bapak, hari ini kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tanganmu. Biarlah engkau tuntun kami, bawa kami kepada kesuksesan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami boleh meraih sukses bersama-sama dengan engkau. Karena kami mengandalkan engkau dan menaruh semua pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!